Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoVlogyDV. Di video kali ini saya akan mereview produk kepinggir baru saya dari brand Snowpeak ya. Snowpeak itu brand outdoor dari Jepang ya. Ya banyak ngejual produk-produk mereka seperti tenda, kompor, furniture, outdoor gitu ya. Dan bener-bener keren banget sih itu brand Snowpeak ya. Dan kali ini produk yang akan saya review-nya adalah Snowpeak Home & Camp Burner. Ya ini adalah kompor ya. Kompor yang berbentuk tabung seperti ini. Jadi tabung ini bisa berubah menjadi kompor sih. Ini bener-bener unik banget. Dan ini produk keluaran terbaru ya. Kalau salah tuh dari tahun 2020 mereka sudah keluarkan produk ini. Dan saya baru bisa belinya sekarang. Ya jadi ini adalah kompor yang menggunakan bahan bakar gas kaleng seperti ini ya. Ini disebutnya juga gas CB CB ya. Dan sekedar informasi. Ini namanya tuh gas CB ya. Yang model seperti ini. Gas tabung, gas kaleng sih sebutannya. Dan yang ini adalah model gas kanister. Atau sebutannya kanister. Atau ya gas OD ya sebutannya. Asli ya. Jadi ini sama menggunakan liquid gas gitu. Bahan dalamnya, bahan bakarnya. Cuman berbeda pada penutup di atasnya ini ya. Seperti ini. Ulir kan. Kalau yang CB kan seperti ini modelnya. Jadi sangat berbeda sekali ya. Jadi jenis kompornya juga yang digunakan berbeda. Kalau yang OD menggunakan stuf kompor model seperti ini. Yang ada ulirnya juga. Sedangkan yang ini. Yang pasti ngikutin model ini ya. Yang gas CB ini. Jadi model gas kaleng CB ini. Sangat banyak ya dijual. Di minimarket di Swalayan di Indonesia. Jadi menggunakan kompor dengan bahan bakar. Dari gas kaleng ini. Sangat gampang kalau bahan bakarnya habis. Gampang gitu tinggal belinya. Beda dengan gas OD ini. Ini masih susah ya. Di Indonesia. Karena belinya juga harus online. Dan ini kebanyakan produknya itu import ya. Kebanyakan buatan Korea dan Jepang. Saya akan unboxing yang ada di dalam desk ini. Apa saja yang didapat dari kompor ini. Saya akan review juga. Dan setelah itu terakhir saya akan boil test pastinya ya. Untuk mengetahui seberapa cepat dia bisa memasak air sampai mendidih. Karena itu suatu acuan juga ya. Biar tahu bagus kompor apa ya. Biar tahu seberapa bagus apinya gitu bisa memasak air. Dan ya saya mulai aja unboxingnya sekarang ya. Ya inilah dia Snowpik Home & Camp Burner. Dan saya akan buka. Apa yang didapat di dalam dusi ini. Ya ini pertamanya ada manual booknya ya. Atau buku petunjuknya. Home & Camp Burner. Ini full pakai bahasa Jepang semuanya. Dan ya ini dia kompornya. Jadi itu aja yang didapat cuma manual book. Ya ini pasti dusnya ya. Dan kompornya ini sendiri. Seperti inilah kompornya. Berbentuk tabung seperti ini. Tapi gimana sih caranya biar bisa berubah menjadi kompor gitu ya. Ini benar-benar unik banget sih desainnya. Seperti ini ya tampak kedepannya. Ini tampak sampingnya kiri dan kanannya. Ini tampak belakangnya. Disini ada seperti bentuk stand kali ya. Kaki-kakinya. Untuk pijakan di bawah seperti ini. Seperti ini. Jadi ini benar-benar gak keliatan ya. Bentuknya seperti apa ini. Kalau orang yang mungkin masih awam masih belum tahu. Karena bentuknya tabung seperti ini. Tapi setelah lihat bentuk sampingnya ini. Ini ada seperti knop ya. Ini mungkin udah langsung tahu sih. Kalau ini tuh kompor sebenarnya. Jadi ini untuk knop. Atau pemantiknya ya. Pezo-nya. Igniter gitu. Buat dari kompor ini. Jadi kompor ini sudah ada pemantik apinya. Atau pezo-igniternya gitu. Oh iya dan saya penasaran beratnya ini berapa ya. Dan saya akan timbang berat kompor dari Snopic Home & Camp Burner ini ya. Beratnya itu adalah mau 1,4 kg ya. Dan kalau ditambah dengan gas kaleng CB ini. Beratnya tuh jadi 1,7 kg. Tadi ini udah dipakai sedikit ya. Gas kalengnya ya kurang lebih. Perat total kalau bawa kompor Snopic Home & Camp Burner ini. Dan gas kaleng CB ini pastinya beratnya jadi 1,7 kg. Untuk material atau bahan yang digunakan di kompor Snopic Home & Camp Burner ini. Ini yang warna kaki ya. Atau coklat saya pilihnya. Jadi dia tuh ada 3 warna. Warna hitam. Coklat gini kaki. Dan satu lagi warna silver. Ini saya pilih warna ini karena ya suka aja warnanya. Ya untuk bahan material yang di luar ini. Yang berwarna ini. Berwarna kaki atau coklat ini. Ini dari bahan plat ya. Plat tipis gitu. Ini bener-bener kuat juga sih. Dan yang ada di dalamnya ini. Kompornya ini sendiri. Ini kebanyakan bahannya tuh stainless. Dan ada bahan aluminium juga ya. Ya plat gitu. Untuk di bagian kompornya pun juga sama. Bahannya aluminium gitu. Dan disini juga dicampur sama bahan plastik ya. Yang hitam ini bahannya plastik. Yang ada kenopnya ini. Bahannya itu plastik. Jadi plastiknya. Ya untuk di bagian bawah ini ya. Jadi gak begitu banyak. Cuman ya di bawah ini yang berwarna hitam ini sama di kenopnya ini. Ini bahannya ada plastik. Yang lainnya full stainless steel dan ada aluminiumnya juga. Disini ada kenopnya ya. Disini angka 0. Jadi disini tuh awal mula gas kaleng CB tadi dimasukin. Harus di angka 0 ini. Dan ini ada tingginya api ya. Jadi kalau sudah nyala semakin tinggi itu semakin gede apinya. Dan ini ada kenopnya. Dan kenopnya tuh sampai ke bawah ini. Nah sampai ada bunyi itu buat ngidupin apinya. Yang ada di setar ini. Tunggu aja saya buka ya. Gimana cara merubah dari kompor tabung ini. Dari tabung seperti ini menjadi kompor yang. Menurut saya ini besar ya. Oke saya mulai sekarang. Buka ya tinggal ditekan aja. Ini tinggal dibuka seperti ini. Dan ditarik ya ininya. Stand ini stand atau kaki-kakinya nanti sih. Dibuka diangkat aja seperti ini biar mudah. Lanjut di bagian belakangnya ini ada seperti tombol gini ya. Nah ini tombol yang ini. Yang warna gold ini. Ini tinggal ditekan. Agar dia bisa mutar ya nantinya. Ya mutar seperti ini. Ditekan sekali aja. Setelah dia klik. Udah ada suara klik. Berarti dia udah berpindah ya. Sudutnya. Tadi ini sudah klik. Nggak kuat gitu. Setelah itu tinggal dibuka tadi ya. Stand kaki-kakinya ini ada dua. Seperti ini. Dan sini itu tempat untuk menyimpan. Kaleng gas CB tadi ya. Gas kaleng tadi. Dan ini di gas dari Pertamina ini. Beraih gas ini sudah ada petunjuknya ya. Arah panahnya ini. Dan jadi gampang gitu. Dan di sini tuh ada kayak. Jarak ini ya. Dan ini emang untuk pas banget. Buat di kompor ini karena udah ada model yang seperti ini juga. Jadi sangat memudahkan. Dimasukin gasnya gitu. Jadi sesuai gini ya. Sampai bunyi ada klik. Di sininya berarti ini udah. Udah nempel di. Di stuf di kompornya ini ya. Nah tinggal ditutup seperti ini. Nah saya akan putar knobnya ya. Itu langsung nyala sih. Benar-benar lancar banget. Dan ini api kecilnya. Mungkin nggak kelihatan ya. Saya akan matikan lampunya dulu. Jadi semua lampu di ruangan indoor ini sudah mati semua. Ya masih ada cahaya dari jendela ya. Ya paling nggak ini lebih kelihatan apinya. Dibanding yang tadi ya. Saya akan hidupkan lagi. Seperti ini. Kelihatan ya. Ini api yang paling besarnya sih. Ini benar-benar bagus banget juga. Apinya tuh sudah biru ya. Blue flame. Dan menurut saya juga ini. Apinya cukup tinggi juga. Dan yang saya suka. Apinya tuh. Dia ringnya tuh. Besar ya. Lebar gitu. Jadi ini cocok banget. Menggunakan saucepan. Atau panci yang ukuran besar. Jadi seperti itu. Ini saya ada frying pan. Ini lebar banget sih. Pasti pas banget. Dan seperti ini ya. Kalau pakai frying pan sih. Yang pasti ini nggak boleh berlebih sampai kena dengan bodi kompor ini ya. Sekini cukup lah. Sekini paling besar ya. Ini frying pan. Dan saya akan coba pakai ini adalah saucepan atau panci ya. Ini gede banget juga. Seperti ini. Ini kompornya emang cocoknya emang pakai peralatan masak, teko, panci, dan frying pan yang berukuran besar ya. Seperti ini. Paling besar maksimal ya. Seginilah diameternya. Ini kurang lebih diameternya. Di 22 cm ya. Ini lebih kecil dikit. Jadi seperti itu cocoknya. Paling kecilnya tadi segini ya. Yang 12 cm diameternya. Ini ya. Tekonya. Kalau kurang dari itu pastinya nggak bisa. Karena pasti jatuh ya. Nggak kena kaki stand-stand ini loh. Gitu. Dan selanjutnya saya akan boil test ya. Seberapa cepat dia bisa memasak air. Mendidikan air. Apinya ini. Menggunakan kettle dari snow peak ini. Ini snow peaknya. Saiznya kapasitasnya 900 ml. Atau 0,9 liter. Dan saya akan masukin air. Di dalam ini 0,6 liter aja ya. 600 ml. Pengen tahu juga seberapa cepat kompornya ini bisa memasak sampai mendidih airnya. Dan pas ya. Ini tadi botol juga sudah saya isi di airnya. Di 600 ml. Dan ini udah habis. Jadi segini ya airnya. Hampir. Ya. Hampir penuh. Dan saya akan tutup dulu. Dan pada saat boil test kali ini. Di ruangan indoor ini. Sudah dilengkapi dengan apar ya. Buat jaga-jaga. Biar lebih aman. Karena saya menggunakan kompor di ruangan ini gitu. Dan saya akan mulai aja sekarang. Seberapa cepat kompor dari snow peak home and camp burner ini. Bisa memasak air sampai mendidihnya. Saya mulai dari api yang paling kecil dulu. Segini. Dan waktunya saya mulai dari sekarang. Dan apinya langsung saya paling besarin. Ini udah paling besar ya. Gak suara itu begitu halus. Gak begitu besar ya. Dan ini sudah 1 menit ya. Saya buka aja tutup dari teko-nya. Biar kelihatan airnya. Dan ya sudah mendidih sempurna ya. Di 2 menit 29 detik. Ini luar biasa sih. Mudah-mudahan cepat banget juga. Saya juga gak nyangka ini. Pernah kelihatan apinya kecil ya. Dan itu cepat juga memasak airnya. Sama dengan gas ganister kemarin ya. Kompor dari Primus. Dan saya akan matikan kompor ini. Semperlahan. Saya mau makan ini fried ramen ya. Atau misoba. Lumayan ini airnya ada. Oh iya ini ada informasi lagi. Sekalian saya nawarin. Jika ada yang berminat dengan kompor Snopik Home & Camp Burner ini. Saya juga menjualnya. Tapi dengan sistem pre-order ya atau PO. Itu kurang lebih selama 2 minggu atau 3 minggu paling lama. Tapi biasanya lebih cepat sih. Sekitar 2 minggu ya. Ini ada warna hitam. Yang seperti ini coklat ya. Atau kaki. Dan itu lagi warna silver. Ya jika ada yang berminat silahkan DM aja saya. Di Instagram saya ada di deskripsi ya. Govlog underscore edivi. Bisa chat ya mengenai info atau gear capping lainnya. Saya bisa pesenin PO ya. Saya ngambil barang-barangnya. Di Jepang ya. Langsung di Jepang ya. Karena kompor ini juga kebanyakan emang dijualnya itu hanya di pasar Jepang aja ya. Dan sebagian besar sih yang bestsellernya selain Jepang itu ada di Korea Selatan. Dan saya tahu 2 itu sih ya. Antara Jepang dan Korea Selatan pastinya. Setelah boil test tadi. Ternyata kompor ini juga cepat banget bisa memasak air ya. Di luar ekspetasi saya. Karena tadi kelihatan apinya itu nggak begitu tinggi ya. Dibanding dengan kompor yang memakai gas kanister. Seperti di video sebelumnya yang saya pakai primus. Itu apinya tinggi banget. Dan itu tidak begitu tinggi sih. Cuman dia mungkin karena lebar ya. Kan lebar diameter ini 5 cm kompornya. Jadi apinya itu rata, stabil. Jadi itu mungkin yang membuat. Dia itu cepat bisa mendidikan air ya. Di teko ini gitu. Dan ini berarti emang benar-benar keren sih kompor ini ya. Udahlah kompak. Dan cukup ringan ya. 1,4 kg buat kompor yang bisa dibilang ini kompor yang bisa dipakai. Di rumah juga sih. Ganti kompor di dapur. Ini juga bisa karena ukurannya yang ketika menjadi kompor itu besar ya. Yang ketika dilipat itu menjadi sangat kompak sekali. Dan bisa dipakai. Kalau mau camping gitu ya. Tinggal dibawa aja. Tinggal. Nah gampang lah pokoknya. Dan pasti kompor ini karena di packingnya bisa menjadi lebih kompak. Jadi ini bisa dipakai kalau kalian ingin camping ya. Pakai motor atau moto camping. Ini lebih worth it juga. Buat solo ya masih oke lah ya. Grup. Banyakan sama teman-teman berdua masih oke si kompor ini gitu. Ya itu jadi kelebihan plusnya. Kompor ini menggunakan kompor gas kaleng. Seperti Pertamina Rebregas tadi dan Highcook ya. Yang gampang dicari di mana-mana gitu. Di minimarket kalau habis gampang. Jadi ini cocok banget buat motocamping, car camping, camper van gitu lah. Mungkin kalau dipakai hiking kurang kali ya. Karena ya beban itu beratnya itu ya 1,4 kilogram. Dan belum ditambah gasnya. Jadi total jadi 1,7 kilogram. Tapi sih kalau ya banyakan, burup ya hikingnya ya worth it aja sih. Gak apa-apa, gak masalah ya. Tapi kalau buat solo kayaknya ya lumayan beban juga ya. Karena ada yang lebih kompak dan ringan ya dibanding kompor ini gitu. Kompor dari Snow Peak Home & Camp Burner ini. Dan menurut saya ini kompor yang terbaik sih. Kompor multifungsi sih. Bisa dipakai dirumah, di outdoor juga. Di saat camping ya. Wah mantap. Ya jadi sekian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton. Dan selamat makan. Terima kasih telah menonton.